Nah oke, jadi di depan kita itu ada soal fisika dan ini satu APV6C sama satu lagi The UN 1997 dan kenapa gue ambil mereka berdua? karena menurut gue mereka berdua berhubungan dan kalau kalian ngerti soal ini, kalian bisa harganya soal ini terus, oke kita pertama enggak sih maksudnya, kayaknya sih lebih susah ini daripada ini oke, jadi kita bahasnya APV6 dulu ya jadi kelajuan sebuah sepeda motor yang sedang bergerak lurus diberikan oleh persamaan V sama dengan 3 plus 2 akar T meter per second jarak yang ditempuh sepeda motor antara T0 dan T45 second adalah oke, jadi dia ngasih tau persamaan kecepatan dan di dalam persamaan kecepatan itu ada rumus ada apa sih, variable T nya kan ditanya itu adalah jarak yang ditempuh sepeda motor antara T0 dengan T45S oke, jadi percaraan-percaraan soal ini adalah kalian harus ngerti prinsip ini V sama dengan perbedaan perbedaan dalam jarak dibagi perbedaan dalam waktu jangka waktu itu benda itu bergerak oke, nah jadi itu delta S misalnya kayak delta S itu kan kayak S2 kurang S1 misalnya jarak terakhir dikurang jarak inisial dikurang T akhir kurang jarak inisial ya kan nah ini tuh bisa diartikan juga kalau dalam bentuk fungsi jadi DS DT atau terbentuk turunan oke nah, dia yang maunya dia menunjukkan jarak kan berarti yang mana? yang S kan dan ini karena ada persamaan maka kita pakai rumus yang ini terus kita bakal giniin DS sama dengan V DT nah emang agak mengejutkan sih nah tapi yang agak ini kan dia juga oh ini agak penting dia kan gak ngasih tau jarak sebelumnya kan misalnya kayak jarak inisialnya misalnya kayak sepeda motornya itu udah bergerak dari jarak 0 atau dari rumah sampai jarak supermarket itu 5 meter kalau kayak gini kalian harus nambahin 5 meter juga tapi karena kagak ada jadi kita tambah 0 atau kayak gak ada jarak inisialnya oke terus yaudah ini kan VDT nah berarti ada dalam bentuk turunan kan kalau ada dalam bentuk turunan berarti harus kita apain harus kita integralkan kan berarti ini integral dari V dalam bentuk ini atau gue tulis dulu deh V DT terus ini berarti sama dengan ini kok integralnya gue tulisnya gede banget ya jelek lah ya integral tutup kurung 3 plus oh my god tulisnya kenapa ya 3 plus T pangkat setengah atau akar akar itu kan pangkat setengah kan dalam kurung DT nah familiar kan akhirnya jadi sama integralnya nah terus yaudah batasnya itu adalah yang disini 0 sama 45 berarti ya tulisnya disini 0 sama eh ini kayaknya salah soal deh ini kayaknya 4 second deh 0 sama 4 oke soalnya soalnya tadi soalnya di pas gue kerjain sebelumnya pas gue coba pake 45 itu angkanya aneh banget tapi pas lagi 4 ada pilihan yang kok di jawabannya oke terus yaudah ini kan ada 0 sama 4 terus kita tinggal integralin aja oke karena ini terhadap T maka yang 3 nya itu jadi 3T kan kalau kalian lupa tentang integral kalian bisa nonton di playlist di home di BMSM itu ada playlist integral udah lumayan banyak terus yaudah ini tinggal setengah tambah 1 terus disiniin ntar bakal jadi 4 per 3 T 3 per 2 oke terus taruh batasnya 4 sama 0 masukin deh berarti ini kan jadi ada 3 dikali 4 plus 4 per 3 kalau enaknya sih 4 nya ini kalau dimasukin jadi 2 pangkat 2 jadi 2 pangkat 2 3 per 2 dicoret ya kan terus 248 atau disini jadi ini kan jadi ada 12 plus 248 dibagi 3 dikali 4 itu udah gue hitung di kalkulator jadi kalau akuratnya 10,7 terus tarjubanya itu adalah 22,7 atau yang D oke kalau kalian baru nonton video ini atau baru join youtube channel ini kalian harus tau kalau youtube channel ini itu ngebahas soal APV6 UN SBM SIMAK UI dan kita bakal update setiap 1 jam terus udah sekian dari saya terima kasih oke sama kalau kalian pengen subscribe kalian pengen dapet notifikasi setiap jam kalian subscribe ya terus nyalain bell notifikasinya sekian selamat menikmati